Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa para penonton setia masih bertemu lagi dengan kami Pak Dipanggaul sebelumnya saya akan memutar daripada sebuah rekaman video berbagi ruas jalan dan memicu penundaan serta pembatalan penerbangan komersial Badan Cuaca Nasional AS NWS mengeluarkan peringatan pada Senin Malam waktu setempat bahwa sebuah sistem badai dasyat di Texas dan Oklahoma sudah melahirkan sejumlah tornado dilansir dari Independent Selasa 22 Maret 2022 NWS khawatir jumlah tornado dari sistem cuaca tersebut dapat terus bertambah Sejauh ini tornado terpantau melanda kota Jetsboro, Luling, dan Round Rock di Texas Sementara di Oklahoma tornado di kota Kingston telah merusak banyak rumah dan bangunan masuk sekolah dan tempat penampungan hewan Sekitar 350 penerbangan di Bandara Internasional Dallas Fort Worth atau sekitar 1.5 dari total kedatangan dan kepergian pesawat dibatalkan pada Senin kemarin Otoritas Texas juga menutup sejumlah jalan raya di Texas akibat banyaknya serpihan benda-benda yang berserakan tertiup angin Video yang dibuat warga sipil, jurnalis, dan kelompok pengejar badai memperlihatkan tornado di beberapa titik di Texas Terjangan tornado tersebut telah meninggalkan rute kehancuran mulai dari tempat parkir mobil, rumah, hingga lapangan olahraga Beberapa tornado termasuk yang berkekuatan desyat akan terjadi sepanjang Senin malam terutama di Siantero, wilayah pusat dan timur Texas hingga barat Louisiana ucap NWS NWS menyebut resiko terjangan tornado akan berlaku hingga setidaknya Rabu besok dengan area bahaya diperkirakan berpindah ke pesisir teluk Meksiko melalui Louisiana Alabama Georgia Florida South Carolina dan North Carolina Perusahaan Acu Water telah memprediksi akan adanya badai dasyat dan tornado di Texas dan Oklahoma Menurut Acu Water tornado kali ini mungkin merupakan yang terkuat sepanjang tahun 2022 Alhamdulillah para pemirsa para penonton setia kembali lagi bersama kami dari Pak Depokan Gaul dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan sehat sehat lahiria sehat patinia dan juga semuanya sehat jasmani maupun rohaninya Alhamdulillah para pemirsa tadi sudah mendengarkan daripada sebuah rekaman video ataupun rekaman suara dari handphone saya yaitu tentang sebuah peristiwa badai ataupun bencana badai di sebuah negara di barat sana dan kami dari Pak Depokan Gaul mohon izin yaitu malam ini akan mengedirkan salah satu sosok goib yang bisa hadir dan juga diizinkan untuk bercerita tentang hal ihwal apa sih dari badai tersebut dan juga sebelumnya kita akan sahabat dulu para pemirsa kita para penonton setia kita para subscriber netizen kita yang berada di Nusantara yang di Indonesia yang di Jawa yang di Sumatera yang di Papua yang di Sulawesi yang di Manado dan juga yang di Jawa Tengah yang di Jawa Barat yang di Cepu Jawa Tengah Warung BP Ong Jawa tetap semangat semoga selalu bisa men-support daripada Pak Depokan Gaul dan semoga saja tetap istiqomah dalam beramal dan juga yang ada di Bandung Lembang yang ada di Pangandaran dan juga yang ada di Flores serekan kami tetap semangat semuanya semoga tetap istiqomah dalam menjalankan amalianya dan juga semoga saja nantinya bisa dipertemukan lagi bersama kami disini dan bagi para penonton para netizen subscriber dari Pak Depokan Gaul yang ada di luar negeri tak lupa kita sahabat juga yang di Hongkong yang di Taiwan yang di Korea yang di Macau dan juga yang di Jerman semuanya terima kasih banyak atas komen maupun supportnya dan juga Anda semuanya sudah merasakan daripada manfaat daripada produk-produk yang sudah Anda beli dan semoga saja Anda nantinya bisa mengirimkan testimoni-testimoni yang dirasakan dan juga pengalamannya dan Alhamdulillah pemirsa kali ini kami dari Bandung Bukan Gaul mohon izin mohon izin saya akan bercerita sedikit begini begini pemirsa sebagai seseorang manusia dan kita itu memang makhluk ciptaan ciptaan Allah dan kita itu makhluk yang nyata tetapi di samping itu ada sebuah makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia dan juga dari kita golongan manusia itu pun sudah berdampingan sejak dahulu kalah dengan golongan gaib ataupun makhluk gaib dan juga semoga saja nantinya ada salah satu gaib yang bisa hadir ke sini dan juga bisa bercerita tentang hal ihwal daripada badai tornado yang ada di Texas dan juga semoga nantinya bisa memberikan manfaat kepada kami yang di sini maupun para pemirsa para penonton dan juga bisa kita sama-sama lebih memperbaiki ibadah kita maupun menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup itu saja pemirsa kami mohon izin dan alhamdulillah kali ini saya masih ditemani mediator mas Hamid gimana kabarnya mas Hamid alhamdulillah sehat mas sehat baik sehat apakah ada kekurangan atau ada kelebihan alhamdulillah saja tambah glowing lagi sepertinya ini oke sudah siap mas Hamid untuk konten kalian ini ya sudah kalau memang sudah siap kami mohon izin pemirsa semoga nanti kami dari awal tidak ada gangguan ataupun halangan yang mengganggu kami dari awal hingga akhir videonya nanti terima kasih banyak bismillahirrahmanirrahim jasad ini otomatis semuanya yang masuk nanti ke dalam jasad ini menyesuaikan seluruh energinya disesuaikan jasad ini dan juga semua daripada bahasa tingkah laku dan juga semuanya menyesuaikan jasad ini dan jika yang masuk penyusup ataupun pembohong otomatis langsung terpotong-potong meledak tidak bisa masuk langsung terlembar ke neraka jahenam dan juga roh dan sukmanya masamit dari mediator ini otomatis semuanya tambah kuat dan juga tidak bisa diambil sedikitpun apabila mereka mengambil langsung meledak juga terlembar ke neraka jahenam dan juga semuanya langsung dibentengin dipakari jasadnya tidak berefek apapun daripada goib yang masuk dan juga yang keluar nantinya wawah sudah sudah mas konsentrasi bismillahirrahmanirrahim salah satu goib terkuat yang diizinkan untuk hadir dan juga bercerita tentang hal iwal badai tornado yang saya bayangkan yang berada di teksa sana hadir disini menyesuaikan jasad ini selamat malam gelongan apa ini yang masuk berapa yang masuk kamu saya pulangan iblis dari mana barat sana lho lho yang masuk kamu maksud hati saya itu menghadirkan salah satu goib atau sosok yang diizinkan hd dan juga bercerita tentang hal iwal daripada badai tornado yang ada di teksa sana kalau kami hadir itu kenapa terjatuhnya angin yang sangat besar itu sekali berarti kamu tahu hal iwal semuanya saya yang disuruh sama Allah untuk bekerja lho ya sebelum kita ngobrol lebih panjang lebar sebelum kita lebih jauh alangkah baiknya di dalam dunia kegaiban dari golongan anda kan suka menipu banyak sekali tipuannya alangkah baiknya saya prostek dulu asmirlahirmanirrohim pedang huwa huwa siang saya tak penggal lahir huwa huwa tak tusuk huwa huwa jika pembohong atau perpura-pura otomatis terkena langsung huwa berapa penapisannya otomatis terkena huwa huwa semoga tahu ini semuanya jelas semuanya masuk huwa huwa terus semuanya tambah kuat oke berarti ada bukan penyusuh hu iya iya mohon maaf mohon maaf mengganggu waktunya mas agak asik sedikit lah ada kan dari barat ya bisa berbahasa inggris bisa tapi tak perlu disini jatuh berarti tetapi ada bisa kan ya sudah gak apa-apa sealian nanti kalau saya inggris itu saya agak kurang bisa gitu lho menyesuaikan saja dengan jasat ini yang memasuki semuanya disesuaikan oke sebelum kita lebih jauh anda kan ya tamu dari jauh sana sekiranya saya menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu subuhan atau makanan atau minuman itu apa yang kamu sukai kalau untuk bermanfaat bagi saya bir nanti mabuk kamu gak bisa bercerita malah nanti kamu ngajak mabuk saya saya gak mau ya gak bakalan kamu gak bakalan ya sudah biar ala kamu ada di depan mu komplet dan juga saat kamu meminum meminumnya tidak berdampak atau berefek kejasad mediator ini monggo silahkan itu ada bir rokoknya komplit semuanya yang minum silahkan sedap oke oke tirau ke dulu bul oh iya mas anda kan dari barat jauh kesana dari sana kesini maksud saya itu dari sana kesini itu memakai apa atau naik apa yuk bagi golongan bohem iblis ya tidak belum memakai apa terus gimana tinggal menghilang saja makceling gitu gimana bisa sampai kesini tapi saya kesini bukan menghilang terus saya ditarik sama golongan jaya oh begitu kalau saya tidak ditarik sama golongan jaya saya tidak mau di sini oh iya empat panas sekali sekali panas gimana dingin ini ada AC berupa kipas ada lampu lampu saya tidak memakai perlindungan dari bapak saya mungkin saya terbakar oke 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 menarik ini sepertinya mas sambil anda minum ambil anda merokok boleh kita ada rokok nya kita kan belum berkenalan kan siapa namamu mas apa punya nama apa tidak sebenarnya siapa namamu datang jauh-jauh dari barat tidak punya nama panggil saja cek oh bang cek itu ada pasti kan punya umur ada kan makhluk punya umur saya sudah tua tidak perlu menyebutkan kenapa itu pengen kenal lomba cek ada jauh-jauh kok tidak perlu tahu tidak perlu tahu saya memerlukan data itu lho terus ini yang saya tanyakan kok anda mengatakan saya tidak perlu mengetahui daripada umur bang cek sendiri berarti bang cek dulu itu apa masih dekat dengan ajacil tidak perlu tahu kamu kenapa tidak perlu tahu sudah kalau kamu tidak mau menjawab nanti resikonya terpotong potong ya pokoknya saya sudah tua itu saja buat apa kamu mau mengetahui itu yang penting saya ada ke sini kamu nanya apa saya jawab tadi saya nanya belum dijawab untuk umur tidak tidak usah tidak terlalu yang lainnya terus lainnya kan sudah saya tanyakan lagi anda kan mengatakan anda sudah tua kan saya tidak tahu tuanya seberapa terus saya tanya juga tadi apakah anda dekat dengan dari ajacil apa jahil kalau untuk umur manusia sekitar mau 90 tahunan saja kalau di dunia tidak perlu saya jelaskan iya 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 sudah memberitahu banyak yang datang kesini sudah menjelaskan kalau umur manusia sekarang seperti ini umur gue seperti ini sudah dijelaskan iya berarti anda tahu saat gue datang kesini ya sebenarnya saya tidak tahu tapi sudah saya datang kesini memori memori yang disini saya dapat melihatnya masih tersimpan berarti oke terus ini berjek ya anda apa asli dari barat ya dari barat sana saya dulu ceritanya gimana sih bansek cerita anda dulunya kok bisa tinggal di sana kalau boleh diceritakan saya itu tinggal di sana dari terlahir dari manusia-manusia yang dulu dari manusia-manusia yang seri maksiat saya dari situ manusia-manusia sana sudah tua sekali bukan hanya sekarang saja manusia di sana berkelimbangan harta bermaksiat dimana-mana itu sudah dari zaman dulu itu dari zaman dulu siapa semenjak saya belum lahir orang-orang di sana sudah seperti itu kelakuan sudah ada golongan manusia yang menempati di sana begitu berarti kalau beli saya sebut di sana masih belum modern dan belum canggih tadi kan Anda mengatakan Anda sudah tua kok sudah ada manusia-manusia ya memang sudah ada manusia tapi di sana manusianya tidak seperti manusia sekarang besar-besar gitu iya jelas sebentar ya saya bayangkan ini ya terima kasih infonya walaupun ya kalau Anda tidak boleh menyebutkan jangan disebutkan oke Bang Jack terus ini Bang Jack tadi ada mengatakan sudah terlahir di sana dan tinggal menetap di sana lalu kesibukan kamu dari dulu hingga sekarang itu apa Bang Jack di sana ya sama saja menyesatkan manusia menyesatkan manusia terus cara kamu cara kerja kamu menyesatkan manusia itu gimana saya dulu ini Bang Jack kalau untuk zaman dulu itu tidak perlu saya sebutkan karena zaman dahulu dari segi agama apalagi di sana tidak ada tapi kalau untuk sekarang agama Islam di sana sudah banyak yang menyebar tapi ditutup tutup dari orang-orang yang tidak mempunyai agama supaya agama Islam itu sendiri tertutup di sana tidak boleh kemana-mana bagi orang-orang di sana untuk menyesatkan manusia zaman sekarang apalagi saya di sana mudah sekali apalagi di sana yang di otak manusia sekarang di sana hanya dunia-dunia saja tidak mengerti apa itu yang namanya agama bahkan orang-orang di sana tidak percaya bahwa dia itu terlahir karena izin Allah karena di dalam hatinya di dalam tubuhnya sudah banyak golongan-golongan iblis golongan saya semua yang masuk dalam tubuhnya misatkan manusia di sana semuanya sudah seperti itu ya bang Jack sambil minum merokok lagi boleh jangan jangan mabuk dong tidak boleh mabuk loh kalau kamu mabuk langsung terpotong-potong ya bang ya jadi fresh lagi fresh bangun mabuk-mabuk mabuk kamu ini jauh-jauh datang memberi informasi tapi kan kalau informasi berbohong tubuhnya terpotong-potong hingga meledak langsung tidak bisa kembali lagi tubuh ini ya silahkan saja saya paham terus kita agak masuk ke dalam dari inti permasalahan bang Jack sebenarnya bang Jack ini sebelum saya bertanya kepada bang Jack saya bercerita sedikit kepada bang Jack gini bang Jack di daerah sana yang anda tinggali yaitu di daerah Texas sana itu kan memang daripada peristiwa-peristiwa entah itu badai puting beliung atau apapun itu kan banyak tapi dari segi keilmuan manusia itu kan banyak menyebutkan karena di negara sana itu negara filantropis bukan negara tropis begitu itu dari segi keilmuan manusia lalu yang ini saya tanyakan ini bang Jack kepada bang Jack dari segi gaibnya kenapa di daerah sana itu banyak sekali terjadi peristiwa daripada badai-badai itu bang Jack dari sisi gaibnya lo monggo lo mau menjawab kalau di dunia manusia yang namanya badai atau angin besar kan dari segi manusia itu kan sudah tahu sebab asal-masal itu karena apa lo sudah tahu tapi dari segi gaibnya kenapa angin itu semakin besar mempunyai daya memporak-purandakan di sekitar situ itu lebih besar itu semuanya manusia kan tidak tahu yang bekerja itu kan apa kalau yang bekerja kemarin itu bukan hanya saya saja bukan hanya golongan iblis saja tapi dari golongan cincin muslim yang disana itu juga ada dari golongan-golongan cahaya juga tapi ada tapi yang paling besar itu dari golongan saya saya sendiri itu bukan semerta-merta ikut menindung saja penyusup saja tapi saya langsung disuruh sama Allah oh begitu kalau untuk golongan cincin muslim maupun golongan cahaya itu langsung itu mutlak untuk memperingatkan manusianya itu sendiri yang bukan disana tapi kalau dari golongan ibis langsung saya pasukan-pasukan saya yang disuruh sama Allah itu semuanya itu kan mengambil jatah-jatah saya ya awal mula emang jatah-jatah dari kekayaan-kekayaan yang pernah saya berikan kepada manusia-manusia yang disekitar sana yang kekayaan sudah dinikmati manusia yang disana tapi dari segi manusianya sendiri itu kan nanti ada waktunya sendiri yang penting jatah-jatah saya dari kekayaan-kekayaan yang sudah dinikmati manusia-manusia disana kan saya ambil sedikit demi sedikit supaya dari manusia-manusia sendiri kan kebingungan tapi dari golongan cahaya maupun dari golongan jin-jin yang sudah muslim yang sudah tergolong ikut dari pasukan beliau itu kan hanya memperingatkan manusia yang disana memperingatkan bahwa semuanya yang terjadi itu karena gendak ongkoh dan memperingatkan manusia yang disana supaya tidak bermaksiat tidak berzina tidak berjudi disana disana kan banyak kemasyiatan yang merajalela tapi dari manusianya itu sendiri kan tidak sadar diberi bala bencana entah itu puting beliung yang disebut disini entah itu tornado yang disebut disana entah itu gempa bumi maupun bencana-bencana yang lainnya dari situ manusianya kan tidak sadar-sadar dari situ saya diutus sama Allah supaya memporakurandakan tempat situ mengambil jatat-jatat saya oh begitu kalau untuk golongan cahaya maupun jin muslim itu sendiri itu kan hanya memperingatkan saja itu peringatan kecil saja itu nanti tunggu bulan depan atau bulan-bulan yang akan datang tidak hanya tornado saja tapi dilempeng bumi ini akan bekerja sendiri dari golongan-golongan cahaya tunggu saja kamu juga tidak kamu bekerja yang boleh kamu sebutkan saja yang boleh kamu sebutkan saja saya tidak perlu mengambil susah payah dari manusia-manusia disana dari manusianya sendiri sudah uruwara sendiri tunggu saja bulan yang akan datang oke oke saya tinggal menikmati apa yang sudah saya tanam di dalam benih-benih manusianya itu sendiri dari pasukan-pasukan saya kecil saja yang bekerja sudah akan menimbulkan huru-huru besar yang sudah bisa dimimpati di seluruh dunia dari pelan kamu saya lebih menikmati saja oke 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 sambil minum itu minumannya bangcik merokoknya ini lebih saya perjelas ya ini soalnya saya siarkan bangcik kepada para pemirsa para penonton yang ada di luar sana ya silahkan saja nah berarti anda sendiri itu masih diperintah oleh Allah walaupun ada golongan iblis ya kenapa tidak memang kalau golongan iblis tidak bisa disuruh sama golongan Allah saya juga golongan iblis itu makhluknya dari Allah oh begitu ternyata dan alhamdulillah saya baru pertama kali ini mendengar jawaban seperti itu bang Jack kan banyak daripada golongan manusia satu mereka tidak mempercayai dan tidak mengetahui bahwa dari golongan iblis diperintahkan oleh Allah untuk mengambil jatahnya kan begitu tadi ada anda mengatakan seperti itu ya kan ya terus jatah-jatah kamu itu orang-orang seperti apa bang Jack sebenarnya yang bisa kamu ambil ya kalau di jaman sekarang kalau disana itu ya sudah dibilang semuanya itu sudah jatah-jatah saya semuanya semuanya ya nah untuk pilih mindeli semua manusia yang ada di bumi sana ya untuk pilih mindeli kalau boleh saya perjelas kalau disini jatah-jatah kamu seperti apa bisa di lihat itu ya kalau untuk jaman sekarang bisa disebutkan manusia-manusia yang sudah menikmati apa yang saya berikan entah itu apa yang saya berikan dari segi teknologi entah itu dari kesenangan dunia kesenangan dunia kan bisa dijabarkan banyak ya ya kesenangan manusia disana apa yang dia senangi disana entah itu dari segi keuangan kekayaan dari segi harta dari segi pemerintahan oh begitu dari segi kemaksiatan semuanya kan sudah saya tebar benih-benih saya saya sudah buat itu pasukan-pasukan saya untuk lebih besar manusia sana oh begitu ternyata dan berarti ada ini salah satu yang terkuat yang disananya bukan terus kalau untuk yang terkuat itu sudah banyak sekali terus tapi saya salah satunya oh disana itu negaranya kan besar iya kerajaan-kerajaan kan besar pemimpin-pemimpin yang terkuat juga banyak bukan hanya saya saja oh begitu oke oke bang Jack berarti hal ihwal daripada badai tornado yang ada di teksa saya perjelas lagi daripada golongan iblis golongan anda itu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil daripada jatah-jatah yang menjadi hak kamu begitu ya itu juga hanya jatah-jatah saya kecil kecil itu bukan seberapa itu nah untuk gila imin kalau hanya rumah hanya gedung-gedung besar saja yang saya hancurkan manusia disana kan kaya-kaya untuk membuat itu saja kan mudah itu oh begitu terus ini bang Jack saya tanyakan lagi kembali lagi anda tadi mengatakan anda membantu golongan manusia bisa membantu dari kekayaan bisa ya jabatan dan juga bisa membantu manusia yang lainnya lah kan yang kamu bantu semuanya pemerintah haunya teknologinya begitu terus yang ini saya tanyakan nih bagaimana cara kerjamu bang Jack membantu daripada golongan manusia yang manusia yang disana mereka kan bekerja-pekerja secara nyata kok ada yang mengaku seperti itu apa tidak salah kah ya memang benar manusia disana bekerja secara nyata tapi dia kan tidak tahu di dalam organ-organ tubuhnya apa yang bekerja disana semuanya rata-rata dari orang-orang yang kepintarannya sudah melebihi manusia biasa itu semuanya kan dari rusukmanya sudah saya ganti dengan golongan-golongan iblis yang kekuatannya tinggi apapun dari segi informasi dari segi teknologi dari segi kayaan bisa memberikannya semuanya kalau dari golongan saya golongan iblis yang sudah berkekuatan tinggi yang sudah mempunyai memori tinggi apapun yang dilakukan manusia disana sudah mengetahuinya bahkan sebelum manusia mencetuskan teknologi yang akan datang dari saya sendiri sudah mengetahuinya dari golongan saya kan sudah mengutat atik di dalam sarap-sarapnya supaya di suatu masa depan nanti dari orang-orang sana menyetuskan sebuah teknologi yang besar yang bisa dikatakan manusianya itu disana tidak akan bisa dihancurkan dari negara lain itu semuanya kan dari bisikan saya semuanya yang bekerja saya semuanya itu apalagi kalau manusia-manusia yang sekarang yang mempunyai keinginan nafsu dunia untuk kaya itu mudah sekali bagi saya duit itu yang mudah sekali bagi saya saya taruh saja dari pasukan-pasukan saya yang keilmuan dan dari segi otaknya lebih tinggi saya bisik-bisik saya olah manusia yang disana supaya bisa menghasilkan uang dari pekerjanya itu sendiri berarti cara kerjamu untuk membuat seseorang manusia kaya itu tidak hanya membuat daripada pesudian saja ya bahkan ini lebih canggih lebih modern tidak kalau di sana pesukian itu ya banyak orang yang tidak percaya oh gitu terjata lebih penting kan akalnya saja dari keilmuan kepintarannya saja berarti begini Bang Zek ini sambil minum lagi itu sambil saya tanya lagi berarti begini berarti Jik Anda kan mengatakan tadi membantu daripada kecerdasan seseorang manusia yang melebihi manusia lainnya ya terus ini yang saya tanyakan berarti jika seseorang manusia mempunyai kecerdasan lebih tinggi itu belum tentu kecerdasan itu anugerah dari Allah tidak tentu dilihat dulu orangnya kalau di Indonesia ini contohnya seperti ini orang tidak pernah beribadah orang tidak pernah mengingat Allah orang tidak pernah berpikir tidak pernah belajar agama cara benar lah kok kok ilmuannya tinggi kerja darjanya melebihi orang-orang kan perlu dipertanyakan seolah-olah manusianya itu cerdas karena keilmuannya itu yang dipelajari dilihat dulu itu yang bekerja itu semuanya dari gulungan saya semuanya bekerja seolah-olah manusianya ini kepintarannya ya hanya karena keilmuannya pengetahuannya saja dia tidak mengetahui jati dirinya sendiri karena dari manusianya itu sendiri kan sudah semuanya sudah dipimbing sama iblis-iblis yang di dalam tubuhnya oh ternyata begitu ya bang Jack oke 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 agak agak menarik ini bang Jack sambil minum lagi gak apa-apa terus ini bang Jack yang saya tanyakan lagi tadi kan ada apa itu ya saya kan mengajak pasukan-pasukan saya ya dikondisikan dong pasukannya kalau disini ya tidak bisa apa-apa di belakang saya semuanya kalau macam-macam tahu ya pasukan beserta bang Jack resikonya ya tahu dia terus ini bang Jack yang ini saya tanyakan lah setelah bang Jack ambil upah daripada golongan manusia yang bang Jack ambil nanti yang ditimbulkan ataupun dampak daripada manusianya itu seperti apa nantinya efeknya bagi golongan manusia itu sendiri ya kalau untuk efek pertama dari manusia yang disana pastikan dari manusianya itu sendiri dari segi pemerintahnya dari sekitar masyarakat segitu harus itu itu pastikan huru-hara akan ketakutan semuanya dari segi dari situ dari ketakutan yang ditimbulkan manusia dari jatah-jatah saya yang sudah waktunya saya ambil di dalam jasad manusianya itu sendiri kan saya ambil sedikit-sedikit dari segi kekayaan yang pernah saya perikat entah itu dari rumah dari bangunan-bangunan sendiri itu dari manusianya itu sendiri dari segi keuangannya itu sendiri kan pasti akan melemah akan tidak akan punya harta apapun dari situ dia bingung dari manusianya sendiri saya akan membuat sakit tidak mempunyai uang akan terapakan kesana kesini ya mencari pekerjaan yang bisa mendapatkan uang banyak dari saya sendiri yang sudah waktunya mengambil jatahnya akan saya buat sengsara dari orang-orang disana ya disana hanya terlihat saja bangunan-bangunan mewah walaupun sudah diterjang badai tornado yang sangat besar sudah diterjang gempa di mana-mana di tempat sana tetap megah itu hanya dilihat manusianya saja tapi dari segi ekonomi disana di masyarakat sekitar situ itu ekonominya lemah oh begitu karena jari jatah-jatah sudah saya berikan saya ambil semuanya setelah kekayaan yang saya berikan semuanya saya ambil semuanya kan tinggal dari jasadnya saja saya buat sakit saya buat ya sengsara lah berarti udah bang Zek berarti tidak serta-merta langsung mereka meninggal semua itu bukan tidak enak saja oke saya bikin pikirannya kacau dulu lah tidak tahu jalan yang harus diatapi ini harus kemana ya kan setahu pengetahuan saya yang minim ini bang Zek kan ya kalau jatah sudah diambil kan berarti otomatis dia langsung mati ternyata yang tidak seperti itu ya tidak anda itu lebih sadis lagi ya membuat sengsara seorang manusia kok iya jelas sekali terus ini bang Zek tadi kan anda mengatakan disana ada juga yang tidak kamu ambil yang tidak kamu ambil jatahnya itu yang seperti apa bang Zek? bukan saya tidak ambil itu belum waktunya yang tidak bisa kamu ambil ya bukan jatah kamu ya kalau untuk yang tidak saya ambil itu disana itu hanya ya kalau dihitung persen itu hanya sebatas 10% saja itu orang-orang yang tidak tahu menang yang hidupnya disana ya hanya sebatas hidup sederhana saja lah tidak apa tidak tamak tidak ragus tidak memikirkan dunianya itu paling saya susah untuk mengambilnya susah loh bisa dibilang bukannya saya tidak bisa tapi susah karena dari orang-orang yang sederhana disana itu dari hal yang berkaitan goib itu kan minim sedikit tapi kalau dari hal-hal goib iblis yang bekerja di dalam tubuhnya karena dia tidak mempunyai Tuhan tidak mempunyai pedoman hidup pedoman agamanya itu sendiri dari saya sendiri kan saya tidak menau itu kita sendiri yang bekerja berbeda lagi berbeda golongan iblis itu jaringannya banyak ada yang tugasnya ini ada yang tugasnya itu banyak sekali jaringan iblis itu dan kalau ada sendiri itu mengambil yang memang tidak mempercayai sama sekali oke berarti lebih jelas ya orang yang bermaksiat lah disana bermaksiat dan memikirkan dunia saja dan tidak dan mengingkari seorang Tuhan nya begitu oke bang Jack terus ini bang Jack yang ini saya tanyakan lagi yang ini saya tanyakan lagi ya daripada anda membuat peristiwa itu cara kerja membuat peristiwa angin itu seperti apa bang Jack itu kan angin bentuknya nyata ya dan bang Jack sendiri itu goib cara kerjanya membuat angin itu gimana mau gue dijelaskan dijabarkan kalau sebenarnya angin itu ya hanya angin biasa jika tidak ada unsur goib yang membantu yang menyusup dalam angin yang sangat besar itu sekali itu pasti dari efeknya itu paling ya kecil saja hanya sebatas angin yang besar tapi tidak menimbulkan kerusakan yang sangat besar sekali tapi karena dari golongan saya sendiri iblis yang berjuta-juta triliun miliar masuk menyusup dalam angin yang besar itu dari segi kekuatannya ikutan itu kan tambah besar tambah hitam pekat dari situ kan golongan saya menggerakkan apa yang menjadi jatah saya itu saya kurang-kurang daga tapi dari golongan cahaya dari golongan cin musim di sana itu kan banyak yang bekerja bekerja juga itu hanya sebatas memperingatilah orang-orang yang di sana saja tapi di sana orang-orang di sana sudah diperingatkan seperti itu tidak mempahan orang-orang di sana itu paling nanti golongan cahaya kalau sudah bekerja langsung golongan cahaya murni saja itu pasti bisa dibilang hancur semuanya di sana apalagi golongan cahaya kan tidak memandang orang yang mempunyai jabatan kek atau kedudukan kek apalagi semuanya jika Allah sudah mengutus golongan cahaya itu menghancurkan semuanya itu dihancurkan semuanya entah itu teknologi manusianya yang bisa membendung ini itu tidak ngaruh bagi golongan cahaya ternyata begitu apapun teknologi yang saya berikan kepada manusia yang menurut manusianya itu bisa membendung tsunami bisa membendung gempa bumi bisa membendung angin tornado itu tidak ada efeknya bagi golongan cahaya kalau sudah bekerja oh begitu itu hanyalah manusia-manusia yang sombong saja dan sombong itu ternyata ya itu saya semua itu sifat dari gelingan kamu ya berarti jika ada manusia yang mempunyai sifat sombong sifat berlebihan itu ya tanda kutip teman kamu gitu oke 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 dia tidak mengetahui sejarah Atlantis yang sejarahnya dulu Atlantis tidak ada apa-apanya jika di Bandung manusia sekarang itu saja jika golongan cahaya sudah diutus Allah untuk memporak-porandakan tidak saja itu tidak memerlukan waktu yang sangat lama sudah hancur semua sudah rata iya anda mengingatkan ke Atlantis berarti anda itu sejak Atlantis dulu sudah ada ya sebelum bangkan sebelum saya kan anda mengatakan anda sudah tua terus ini bang Cek sebelum obrolan ini berakhir apakah masa tugas bang Cek itu masih lama di sana untuk mengambil jatah-jatahnya ataupun membantu dari golongan manusia yang di sana ya kalau dibilang saya tugas yang lama itu saya tidak mengetahui oh apakah saya dibilang nanti jika sosok beliau Sanghyang Nujaya Nirwana muncul tugas saya mungkin akan berakhir Anda mengetahui juga daripada sosok beliau yang bergelar Sanghyang Nujaya Nirwana ya jelas tahu goib mana yang tidak mau yang tidak tahu beliau Sanghyang Nujaya Nirwana sekalipun goib itu sudah tingkat tinggi berapapun tingkatnya ataupun kedudukannya pasti tahu begitu ya ya jelas mesti tahu dan Anda mengatakan jika sosok beliau Sanghyang Nujaya Nirwana yang bergelar itu sudah muncul ke bumi dan juga di dunia manusianya bergelar lain yang pasti tugas kamu akan selesai berakhir oke 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 terus ini Bang Cek satu lagi apakah Bang Cek nantinya nantinya ya akan mengambil jatah-jatahnya lagi dalam waktu dekat ya jelas apakah dengan suatu peristiwa yang sama seperti ini angin atau dengan lainnya tidak hanya seperti itu saja yang saya sebutkan tadi saya tinggal melihat saja uruhara manusia-manusia yang di sana kalau untuk urusan bencana itu kan urusan gelungan cahaya tapi kalau untuk urusan uruhara nantinya yang bisa dilihat dilihat manusia secara nyata itu saya akan banyak mengambil orang secara jasad sudah banyak nanti tidak hanya ratusan orang bahkan ribuan orang saya nanti tinggal lihat saja pasukan-pasukan saya yang bekerja ternyata ternyata begitu terus dari tadi kan ada mengatakan ini murni dari golongan ada yang bekerja kan ya kebanyakan golongan saya yang langsung diutus sama Allah tapi dari golongan jaya mumpung dari golongan cincin musim juga ada yang bekerja dan anda yang paling kuat mendominasi begitu untuk menjadanya terus ini banyak yang saya tanyakan jika anda sudah melaksanakan tugasnya ya terlihat di dunia manusianya itu korbahnya masih sedikit tujuan saya kan bukan manusianya itu tujuan saya kan hanya membuat supaya manusia itu disana ketakutan saja hanya sebatas itu saja itu kan yang kecil saja itu belum apa-apa itu bahkan disana notabene kalau untuk angin besar seperti tornado itu kan bukan seperti yang disini untuk keseharian untuk seminggu kan itu bisa bermunculan banyak angin seperti itu beda kalau disini tadi sempat saya tanyakan di awal tadi kan kalau disini kan sebut negara tropis dan sana filantropis kalau itu dari segi manusia sudah saya tanyakan tadi terus ngomong-ngomong setelah ini anda mau pulang kemana kembali disana menyaksikan anak buah saya yang lagi bekerja di dalam jasat-jasat manusia disana dan apakah mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari awal atau masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah ya sebenarnya ada tergantung manusianya yang disana saja harus membuat apa hidayah yang diberikan sama kuliman cahaya tapi yang saya lihat disana kuliman cahaya yang sudah memberikan hidayah kepada manusia-manusia disana tidak menghiraukan sama sekali oh berarti manusianya masih tidak menghiraukan gitu ya mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu mendapatkan hidayah dari awal melalui kuliman cahaya begitu apalagi disana kebanyakan manusia yang tidak mempunyai agama itu kan memperangilah apa yang namanya agama islam disana memucilkan agama islam disana dia tidak percaya agama islam disana ya oke oke ya sudah bang cek terima kasih banyak atas waktunya sudah mau bercerita dan juga hadir kesini panjang lebar ngoburnya dan pasukannya mohon dibawa semua kotorannya telah dibersihkan di tempat ini direkan-rekan kami maupun yang ada dalam jasad mediator yang bang cek gunakan itu semuanya dibersihkan total dan juga bang cek tidak bisa mengambil apapun dari sini ya tidak mengambil apa-apa jika bang cek mengambil sedikitpun dari sini entah itu dari tubuh kami semua otomatis bang cek langsung meledak walaupun tugas bang cek belum selesai tetapi stemple ini langsung tertancap tidak ada bang cek silahkan monggo kembali yaudah saya kembali ya silahkan malam malam sehat mas oke Alhamdulillah para pemirsa seperti itu tadilah adanya dialog kami yang kurang lebihnya bisa diambil sisi manfaatnya positifnya bagi kami yang di sini maupun para pemirsa karena tidak semua daripada peristiwa ataupun daripada bencana-bencana yang ada di muka bumi ini itu murni daripada golongan cahaya yang bekerja tetapi dari golongan iblis pun diperintahkan oleh Allah untuk bekerja dengan tujuan untuk mengambil ataupun mempercepat daripada jatah-jatah mereka semoga para penonton yang menyimak yang menonton tetap setia dan juga nantinya mendapat manfaat dan juga nantinya diberikan kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kondis-kondis kami yang di sini itu saja yang dapat kami berikan apabila ada banyak kesalahan banyak kekurangan banyak tutur kata kami yang kurang berkenan mohon maafkan kami yang di sini yang sebesar-besarnya dan apabila ada kelebihan ada kebenaran yang mutlak ataupun yang heb itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kami pun di sini tidak bisa apa-apa dan kami hanya diizinian untuk belajar belajar dan belajar istiqamah sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati